Kitab Samuel yang pertama, pasal 1 Samuel lahir Inilah riwayat Elkanah, seorang dari suhu Efraim yang tinggal di Ramataim Zofim, di pegunungan Efraim. Nama ayahnya ialah Yeroham, putra Elihu bin Tohu bin Zuf. Ia mempunyai dua orang istri, yaitu Hana dan Penina. Penina mempunyai beberapa orang anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak karena ia mandul. Setiap tahun Elkanah dan keluarganya pergi ke kemah pertemuan di Silo untuk menyembah Tuhan semesta alam dan mempersembahkan kurban kepadanya. Imam-imam yang bertugas pada waktu itu ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan kurban, biasanya ia merayakannya dengan memberikan kepada Penina dan anak-anaknya masing-masing satu bagian dari daging persembahan itu. Tetapi ia memberi satu bagian yang lebih besar kepada Hana, karena ia sangat mengasihi Hana. Namun Tuhan menutup Rahim Hana sehingga ia tidak mempunyai anak untuk diberi bagian dari daging persembahan itu. Penina selalu menyakiti hati Hana dengan menjemohkan kemandulannya. Setiap tahun selalu begitu. Penina menghina dan menertawakan Hana sementara mereka berjalan menuju Silo, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Elkanah bertanya kepadanya, Hana mengapa engkau menangis, mengapa engkau tidak mau makan, mengapa engkau susah hati, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki. Pada suatu hari di Silo, sehabis makan, Hana pergi ke kemah pertemuan. Sebagaimana biasanya, Imam Eli duduk di dekat pintu masuk. Hana sedang sedih sekali dan ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Lalu ia bernazar, katanya. Ya Tuhan semesta alam, sekiranya engkau berkenan memperhatikan kesedihan hambamu ini dan menjawab doa hamba dengan mengaruniakan kepada hamba seorang anak laki-laki. Maka hamba akan memberikannya kembali kepadamu. Ia akan menjadi milikmu sepanjang hidupnya dan rambutnya tidak akan pernah dipangkas. Imam Eli melihat bibir Hana bergerak-gerak, tetapi ia tidak mendengar suara sedikitpun, karena Hana sedang berdoa di dalam hatinya. Imam Eli menyangka bahwa Hana sedang mabuk. Mengapa engkau datang kemari dalam keadaan mabuk seperti ini? Tegurnya kepada Hana, singkirkanlah anggurmu. Saya tidak mabuk, Pak, sahut Hana. Saya sangat sedih dan sedang mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Janganlah Bapak menyangka bahwa saya seorang perempuan pemabuk. Kalau begitu, besarkanlah hatimu. Semoga Allah Israel mengabulkan apa yang kau minta kepadanya, kata Imam Eli. Terima kasih, Pak. Kiranya saya mendapat belas kasihan Bapak, kata Hana. Lalu keluarlah Hana dari kemah pertemuan dengan wajah yang berseri-seri dan ia mau makan. Keesokan harinya, segenap keluarga Elkana bangun pagi-pagi dan pergi ke kemah pertemuan untuk menyembah Allah sekali lagi. Setelah itu mereka kembali ke Rama. Dan pada waktu Elkana tidur dengan Hana, Tuhan ingat akan permohonan Hana. Maka Hana pun mengandung. Ketika tiba saatnya, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Artinya, diminta dari Allah. Karena Hana berkata, Aku telah meminta dia dari Tuhan. Tahun berikutnya, Elkana dengan Penina dan anak-anaknya pergi ke kemah pertemuan. Tetapi Hana tidak ikut karena ia telah berkata kepada suaminya, Tunggulah sampai bayi itu sudah disapih. Maka aku akan membawa dia ke kemah pertemuan dan meninggalkan dia di sana untuk selama hidupnya. Lakukanlah apa yang kau pandang baik, kata Elkana. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Demikianlah, Hana tinggal di rumah sampai anak itu disapih. Kemudian, anak yang baru lepas susu itu, Walaupun masih sangat kecil, Dibawa ke kemah pertemuan di silo. Hana membawa juga seekor sapi jantan berumur tiga tahun untuk kurban persembahan. Satu eva atau 36 liter tepung dan sebuyung anggur. Setelah mereka mempersembahkan kurban, Mereka membawa anak itu kepada Imam Eli. Apakah Bapak masih ingat saya? Tanya Hana kepada Imam Eli. Sayalah perempuan yang dulu berdiri di sini dan berdoa kepada Tuhan. Saya memohon kepadanya supaya saya diberi seorang anak laki-laki Dan ia telah mengabulkan permohonan saya. Sekarang anak ini saya serahkan kepada Tuhan selama hidupnya. Hana meninggalkan anak itu di kemah pertemuan untuk melayani Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan.